Selamat sore sahabat Helemoyo Ini kita berkunjung di Nadawaya Farm Ini kami coba update bagaimana perkembangan ayam-ayam di Nadawaya Farm Dan kali ini Nadawaya Farm mendapatkan kunjungan spesial Dari Bapak Pendeta Nah ini kita bertemu dengan Pak Pendeta Pak Pendeta Zai Ini Bapak ini dia pelayanan di Gereja UNKP Resor Mandrehe Dan salah satu visi-misi beliau Adalah bagaimana warga jemaat bisa Meningkatkan perekonomiannya Melalui berbagai usaha Maka sore ini Oleh Pak Pendeta datang dan melihat langsung bagaimana Nadawaya Farm Di sini Dan nanti kita akan tanya Apa Pesan dan kesan bagaimana tanggapan Pak Pendeta Dan kira-kira bagaimana ini Apakah punya prospek untuk meningkatkan perekonomian jemaat Dan sebelumnya dulu kami Sampaikan ini kita ada di Kandang kedua Ini ring dua Dan di sini ada Ayam KUB Ini ada ayam KUB Dan di sebelah juga ada ayam KUB Dan di sini ada ayam-ayam spesial ini untuk menghasilkan telur Ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dua puluh enam Ada dua puluh enam Ekor ayam Dan Tadi oleh Pak Dely menghitung telur untuk sore ini Sudah tujuh belas yang sudah bertelur Khusus untuk Ini Khusus untuk ini Dan Belum lagi ada Yang di luar ini Dan ini Sore ini sedang diberikan Pakan Dan di sebelah sana itu Di sana itu ada Juga indukan Spesial untuk menghasilkan Telur-telur vertil Dan ini spesial untuk Memenuhi kebutuhan masyarakat Walaupun Ini masih belum terpenuhi juga kebutuhan masyarakat Karena permintaan Telur di sini Sangat tinggi sekali Kalau ada seratus butir telur per hari itu Masih kurang Dan Ini juga Siap jual ini Ini ada banyak Ada ayam Ayam Australia Atau ayam ras ya Ada beberapa pejantan Joper Dan ada juga pejantan KUB Dan ini Ini menjadi inspirasi bagi masyarakat Banyak masyarakat yang datang belajar di sini Bagaimana belajar ayam Beternak ayam Dan di sini setelah Pak Zai datang melihat bagaimana ayam-ayam di Nadoya Farm ini Dan ini kita coba tanya kepada Pak Zai Apa pesannya tentang peternakan ayam ini Selamat sore Pak Zai Ya selamat sore Jadi bagaimana setelah berkunjung di kandang Nadoya Farm ini Kandang ini milik Bapak Kapolsek Sirombo Bagaimana Bapak melihatnya Baik Kepada masyarakat dan jemaat pada khususnya Selama ini sudah lama saya dengar Nadoya Farm ini Bahwa Di sini Sangat baik dan bagus Untuk kita terjun langsung melihat Bagaimana cara untuk Membuat kandang dan juga Cara memberi pakan yang baik Dan ternyata ketika kami sampai Di tempat ini Dan sangat memuaskan dan juga mengembirakan Ketika Pak Kapolsek Tadi mencoba menunjukkan lokasi Dan termasuk kandang-kandang yang telah dibuat Dan disusul dengan rapi sungguh Cukup luar biasa Dan hasilnya juga Mungkin tadi sempat kita dengar hanya satu kandang saja Bisa menghasilkan 17 telur Ini baru satu kandang Dan belum lagi di kandang yang lain Dan Sore ini saya melihat Kegiatannya tidak begitu sulit Tidak begitu sulit untuk Melakukan atau membuat program kerja ini Sehingga maka Saya pesankan kepada masyarakat dan jemaat pada khususnya Bagi kita yang ingin ekonomi kita bisa meningkat Maka tidak salah kita bisa mencotohi dan melakukan hal yang seperti begini Dan sekaligus kita ajak juga Untuk boleh datang di tempat ini Atau juga di Ada juga sahabat di Helium Oil Farm Bisa berdiskusi Sekaligus juga Ada ilmu-ilmu yang baru kita dapatkan dari beliau-beliau ini Sehingga itu nanti boleh kita Praktikan dan kembangkan Ketika kita mau berusaha dan Menghasilkan Ya tambahan ekonomi kita yang bisa Membawakan Sukacita Artinya itulah pesan dan Ya yang pentinglah sungguh luar biasa ini Dan dapat mengisi Waktu-waktu kekosongan kita Ya demikian Oke terima kasih Pak Pendeta Dan itu harapan Pak Pendeta Bahwa ternyata Ini bisa menjadi alternatif Mata pencaharian Meningkatkan perekonomian jemaat Dengan Beternak ayam Ada beberapa hal kita bisa menjual telur Bisa menjual anak ayam Bisa menjual juga daging ayam Jadi pokoknya Ini sangat-sangat membantu Dalam peningkatan perekonomian Dan itu saja yang bisa kami bagikan Sore ini kepada semua Dan kami sampaikan Ayo kita Beternak ayam Sampai jumpa di video selanjutnya